Dan untuk membahasnya lebih lanjut, kita langsung bergabung bersama pemerhati sosial Devi Ramawati. Mbak Devi, selamat malam. Mbak Devi, selamat malam. Selamat malam, Mas Iqbal. Ya, Mbak Devi tadi sudah lihat ya video Ibu Risma bersujud begitu. Nah, kalau kita lihat seorang kepala daerah, wali kota begitu, melakukan sujud, meminta maaf atas kasus koron yang belum bisa tertangani. Dan kata-katanya cukup menarik. Ini menyimpulkan apa sujud ini, Mbak Devi? Ya, pertama yang kita perlu pahami dan maknai dari apa yang ditunjukkan oleh Ibu Risma selaku pemimpin adalah beliau, halo, silahkan dilanjutkan Mbak Devi. Ya, beliau sepertinya memahami betul karakter masyarakat kita yang memang syarat dengan simbol-simbol. Di tengah-tengah ketidakpastian, kebingungan, dan ketakutan warga terhadap virus corona ini yang dalam konteks nasional, Jawa Timur adalah yang tertinggi di Indonesia. Upaya Ibu Risma untuk menyampaikan pesan bahwa yang bersangkutan berupaya dengan sangat keras untuk mendampingi warganya, satu sisi ini menjadi satu tontonan simbolik yang penting. Namun, dalam konteks krisis, tontonan simbolik tentu saja bukanlah segalanya. Sebenarnya dalam krisis yang paling diuji adalah kepemimpinan dari para tokoh, dalam konteks ini tentu saja para pemimpin-pemimpin daerah. Karena kalau kita ilustrasikan, krisis itu seperti layaknya semua orang di dalam sebuah rumah yang kemudian mengalami kebakaran, disitulah seorang pemimpin dibutuhkan untuk menunjukkan arah kemana semua orang agar tidak panik saling memukul, saling menginjak misalnya untuk mencari jalan keluar, tapi sekaligus juga memberikan harapan. Nah, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Ibu Risma, tentu saja harapannya adalah tidak hanya berhenti dengan bersujud. Karena kalau kita perhatikan tren di seluruh dunia, kota-kota bahkan negara yang berhasil menekan angka penyebaran virus corona, itu dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin yang memiliki paling tiga karakteristik. Mereka memiliki tiga K, kecepatan, keberanian, dan komunikasi yang terbuka. Dalam hal ini, Ibu Risma sudah memiliki komunikasi yang terbuka. Artinya, beliau berani menunjukkan, saya juga pemimpin yang lemah. Namun, itu harus disusul dengan keberanian mengambil keputusan dan juga kecepatan. Nah, persoalannya kita lihat negara-negara bahkan seperti Amerika sendiri. Mbak Devi, saya potongkan ada poin yang menarik di sana. Anda tadi menyatakan poin pertama dan kedua adalah kecepatan dan keberanian. Ini juga yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Ibu Risma ya. Kecepatan dan keberanian dalam mengakhiri PSBB. Pada tanggal 8 Juni 2020, pada saat angka COVID-19 ini masih tinggi. Justru PSBB malah diakhiri karena alasannya, alasan ekonomi. Nah, ini mengundang kritisi juga. COVID-nya masih tinggi, tapi kok sudah diakhiri begitu PSBB. Angka korban juga ternyata masih terus bertambah. Dan bahkan dibilang Surabaya ini zona hitam. Meskipun kemudian dibilang oleh Gubernur Jawa Timur itu merah tua, itu bukan zona hitam. Nah, ini kalau kita lihat korelasinya kan sebenarnya apakah kebijakan yang diterapkan oleh Wali Kota Surabaya, Ibu Risma hari ini, ini selama ini sudah tepat dan apabila ternyata belum efektif, apakah ini bisa dibilang sebagai upaya untuk penebusan upaya yang belum efektif itu? Mbak Devi. Justru di tengah-tengah krisis seperti ini, sebenarnya alat ukurnya menjadi sangat sederhana. Apakah sebuah program yang dilakukan oleh seorang pemimpin itu berhasil atau tidak, sangat terukur, yaitu apa? Angka-angka tadi. Nah, kalau memang angka-angka tadi ternyata tidak menunjukkan kepada arah perbaikan, berarti 3K yang tadi belum memenuhi apa yang diharapkan. Nah, artinya komunikasi yang terbuka tadi dengan menyatakan kejujuran bahwa saya salah, saya tidak mampu, itu baru satu hal, itu baru sepertiga dari upaya untuk mencapai tujuan yang ada. Nah, keberanian dan kecepatan itu juga harus yang sifatnya yang keempat, kalkulatif. Itu bukan berarti kemudian diambil dengan perhitungan yang tidak mata. Nah, disinilah memang kebutuhan, kemampuan dari seorang pemimpin diuji. Dan yang kelima adalah kolaborasinya. Karena sebenarnya, kalau pemimpin terus-menerus menunjukkan kelemahannya, ini juga tidak pada tempatnya. Karena akhirnya apa? Masyarakat akan kehilangan kepercayaan. Dan ketika masyarakat akan kehilangan kepercayaan, tentu saja akan semakin sulit bagi pemimpin untuk mengarahkan ini mau kemana. Jadi, harapan saya, apa yang ditampilkan tadi di panggung depan masyarakat tentang situasi yang ada, itu cukup sampai situ saja. Jangan kemudian terus diulangi. Mengapa? Karena dalam kondisi krisis, lagi-lagi simbol yang juga diharapkan, ditunjukkan oleh pemimpin adalah bukan hanya simbol kepasrahan, tapi kemampuan untuk menunjukkan keberanian dan kekuatan kepada masyarakat untuk menuju arah yang mana. Jadi, keteriakan atau ketegasan tadi. Di Jawa Timur ini kan masih tinggi sampai sekarang, terutama di Kota Surabaya yang PSBB sudah berakhir. Roda ekonomi sudah mulai kembali berputar, tapi di sisi lain, roda angka kasus COVID-19 juga masih tinggi begitu. Jadi, apa yang harus diikuti oleh sujud dan tangisan ini untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini bukan sekedar sujud dan tangisan begitu, menunjukkan bahwa kepala daerah harus mengeluarkan kebijakan yang efektif? Ya, sebenarnya berangkat dari pandemi-pandemi yang dulu pernah dialami dunia, jelas ditunjukkan angkanya, kota-kota yang secara serius melakukan isolasi, ketika masa pandemi selesai, mereka justru yang secara ekonomi cepat melakukan lompatan. dibandingkan dengan kota-kota yang justru memilih kebijakan fleksibel yang ujungnya malah percepatan perbaikan ekonomi menjadi melambat. Artinya, belajar dari sejarah-sejarah tersebut, seorang pemimpin harusnya berani mengambil keputusan yang sama, kalau kemudian rujukan yang ada sudah ada, kecuali belum pernah ada rujukannya. Jadi, sekali lagi, apa namanya, teater tadi, itu bagus. Karena tadi, masyarakat kita masyarakat simbolik. Tapi, tolong segera diikuti dengan kebijakan yang kalkulatif dan juga kecepatan untuk segera merubah. Jadi, kalau kemarin, oke, PSPB dibuka, tidak apa-apa. Tapi, ketika angkanya menunjukkan semakin tinggi, ya harus cepat kembali untuk mengevaluasi. Jangan takut untuk kehilangan popularitas dan apa namanya, dukungan politik. Karena yang terjadi pada negara-negara yang berhasil, seperti New Zealand misalnya, justru ketika angka itu menurun, approval rating pada pemimpinnya itu malah meningkat. Jadi, yang di pikirkan bukan kepentingan jangka pendek, harusnya jangka panjangnya. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Devi Rahmawati, diskusi yang menarik. Sudah bergabung bersama Top News Metro TV.